Hai Anda berada dalam acara talkshow sehat bersama Ataubah tentang kesemutan nih itu sebenarnya gejala dari apa ya kesemutan adalah suatu kondisi seorang mempunyai kelemahan fisiknya terkhusus adalah pada ototnya hal ini bisa jadi berbagai macam sumber masalahan yang pertama adalah keletihan fisik disebabkan karena kurangnya tidur yang berkualitas ya yang kedua adalah kelemahan atau keletihan fisik disebabkan karena kurangnya nutrisi nih ini ini juga akan menyebabkan kesemutan yang ketiga adalah terjadi ini adanya penyumbatan pembuluh darah nah tapi pada secara umum kesemutan terjadi karena dua faktor yang pertama adalah keletihan fisik ya karena tidurnya selalu terlalu malam yang kedua adalah keletihan dan kurangnya nutrisi jadi nutrisi itu tidak sampai pada ujung organ-organ yang jauh daripada jantung makanya kesemutan tersebut salah satu terjadi pada tangan ya yang kedua pada kaki ketiga di wilayah kepala kalau kesemutan ya berarti kalau sudah sampai ke sini ya sudah tahapnya sudah mulai dikatakan mulai berhati-hati gitu ya ya biasanya kalau kesemutan ini kan kita mungkin tidak banyak bergerak apa benar juga bisa kesemutan iya betul jadi kesemutan tersebut disebabkan ya salah satu faktor-faktor yang lain adalah contoh tertekan ya kita didudukin terus kesemutan itu juga bisa terjadi kedua atau duduk yang terlalu lama ini juga akan bisa menjadikan salah satu faktor kesemutan atau ada faktor yang lebih jauh dari itu adalah contoh adalah adanya permasalahan diabetes diabetes juga akan sederhana pada kesemutan tapi pada tingkat yang lebih lanjut kesemutannya kalau kesemutan sudah sampai waktunya lebih dari 10 menit bahkan kesemutan terus-menerus bentar kesemutan kesemutan berarti bisa dikatakan orang tersebut bisa ada indikasi terjadinya sama diabetes atau penyakit gula begitu iya kalau dari faktor usia kesemutan itu bisa berpengaruh nggak misalkan dia muda jarang kesemutan gimana yang jelas ketika seorang sudah mulai nih udah mulai mempunyai masalah tadi nutrisinya bermasalah ya keletihan yang sudah tidak baik tidurnya terlalu malam tidur jam 11 jam 1 jam 1 pagi atau jam 2 pagi ya umur berapapun kecuali balita ya ya Insya Allah sudah mulai terasa ada kesemutan terkhusus yang sudah seperti umur seperti kita ya ketika sudah makannya semua sendiri malam-malam makan yang terlalu banyak minyak atau terlalu banyak lemak nah ini akan timbul daripada permasalahan daripada kesempatan itu sendiri jadi intinya adalah kalau kita menyambung pada materi sebelumnya keletihan dia akan berhubungan dengan dua organ ya yang pertama adalah limpa limpa ini ketika dia lemah dia panas ya yang kedua lambungnya jadi akan berhubungan dengan salah satu produk kita itu manusia lambung kita Insya Allah lambungnya bagaimana? tidak bisa menyerap nutris dengan baik jadi terjadi penumpukan nutrisi dalam tubuhnya mengendap makanya tadi disebutkan bahwa menyempit adanya penyempitan puluh darah disebabkan karena apa? nutrisi yang tidak dirubah menjadi energi jadi salah satu solusi sebenarnya orang-orang yang sering terjadi kesempatan adalah bergerak atau berolah raga berarti cara yang mungkin terbaik itu harus sering berolah raga salah satu olah raga yang kedua adalah perbagi penyerapan nutrisinya salah satu contoh kita sebutkan ada orang yang kesemutan disini atau di tangannya saja kesemutan maka ini berbeda sekali disini lebih cendung adalah contoh permasalahan kolesterol kolesterol yang tinggi darahnya semakin kental maka semakin kental, memperat jantung ketika memperat maka menyebabkan darah tinggi makanya orang-orang darah tinggi ya kesempatannya disini ya yang kedua adalah dari kaki jadi contoh seorang kita lagi sholat jumat yang nunggu khutbah jumat kakinya semutan gak sih tekuk atau bahkan berdiri sakit seperti tusuk-tusuk ini mengindihkan bahwa pola tidur kita tidak baik yang kedua adalah gangguan pada penyerapan yang sudah tingkat lanjut yang ketiga bisa terjadi ada indikasi gula di dalam darahnya tinggi ini ya jadi perlu dipahami bahwa dua ini tangan dan kaki bagaimana kalau sudah sampai kepal kesemutan ya bisa salah satu indikasi awal seorang terjadi namanya struk ini ini tiga posisi yang mempunyai permasalahan sumber yang berbeda nah pemirsa WSL TV tinggal posisi di mana permasalahannya ya apakah sering di tangannya atau di kakinya kalau di kakinya berarti kalau malam sudah mulai perbaiki makanannya kalau di tangan adalah daripada kelitahan atau cara makannya dan ini perlu diperbaiki begitu ya jadi indikasi dari tangan itu penyakit kolesterol gitu ya kolesterol darah tinggi ya makanya orang yang sering kesemutan terkhusus pada wilayah tangan ya ini akan lebih mudah sekali tidak seimbang emosinya tidak merasa tenang ini semutan di tangan terutama bangun tidur terus kesemutan berarti ada masalah ya mulai perbaiki pola tidurnya begitu apalagi kalau di kaki pola di kaki dia itu akan lebih cenderung adalah perbaikan perbaikan daripada bagaimana ketika beliau makan di malam harinya ya karena ketika seseorang sudah mulai bermasalah pada wilayah kaki kesemutan berarti mulai hormonnya bermasalah hormonnya bermasalah daya ingatnya bermasalah konsentrasi mata bermasalah jadi mata akan lebih cenderung susah konsentrasi begitu ya jadi kalau misalkan tingkat keparahan dari kesemutan itu berarti bukan di daerah tangan atau kaki gitu ya misalkan ini berarti tingkat penyakitnya itu lebih berbahaya gitu atau gimana betul berarti semakin dekat dengan jantung semakin berbahaya ya yang kita alami sekarang ini sepera umum adalah yang jauh dari jantung yaitu sama terpak tangan atau kaki-kaki kaku semua berdiri seolah-olah melayang seolah nggak punya kaki padahal punya kaki tapi kondisinya adalah terjadi kesemutan